Jangan lupa tonton subscribe my channel Dua sifat daripada sifat-sifat orang yang ma'ripat kepada Allah Dua kelakuan diantara sekian banyak kelakuan-kelakuan orang yang ma'ripat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang ma'ripat kepada Allah itu disebut al-arif Artinya orang yang mengenal dengan Allah Pengertian ma'ripat itu ada terbagi dua Satu ada pengertian yang secara umum Itu artinya adalah al-jazam Meyakini dengan seyakin-yakinnya Seperti awaluddin ma'rifatullah Awal-awal agama itu adalah ma'ripat kepada Allah Nah pengertian ma'ripat kepada Allah disitu adalah Meyakini seyakin-yakinnya Adanya Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi ma'ripat ini secara umum Artinya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya Keberadaan adanya Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu ma'ripat secara umum yang wajib Ada pada diri setiap orang yang beriman Ada pun yang dimaksud dengan ma'ripat secara khusus Itu iyalah nurun Ya'qdipuhullah fi qalbi abdih Tadlan minhu Pabidhalikan nur Yushahidullah fi kulli syaih Nah pengertian ma'ripat secara khusus Adalah ma'ripat itu cahaya Yang diluntarkan Allah Cahaya itu Kedalam hati hambanya Sebagai anugerah dari Allah Maka dengan itu cahaya Dia bisa menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala Pada tiap-tiap sesuatu Nah ini pengertian ma'ripat secara khusus Cahaya yang diluntarkan Allah Kepada hambanya yang dia kehendaki Lalu si hamba tadi Dengan cahaya yang ada dalam hatinya itu Dia bisa musyahadah kepada Allah Pada tiap-tiap sesuatu Nah ini yang dimaksud dengan ma'ripat secara khusus Atau indas subiyah Menurut orang-orang tasawuf Itu namanya ma'ripat Jadi cahaya yang diluntarkan Allah Kedalam hati si hamba tadi Disebutkan oleh para ulama Itu semata-mata adalah anugerah Tidak ada sebabnya Tidak ada usahanya Jadi Allah memberikan itu cahaya Tanpa ada sebab dari kita Tanpa ada usaha daripada kita Allah limparkan itu Nur itu ma'ripat tadi Kedalam hati seorang hamba tadi Nah cahaya yang ada dalam hati Yang diluntarkan oleh Allah tadi Apabila dijaga Dipelihara Dengan memperbanyak taat Menjauhi yang maksiat Memperbanyak zikir Nah maka ma'ripat ini akan berkembang Dalam dirinya Cahaya tadi akan semakin Semakin terang Dengan zikir semakin terang Dengan zikir semakin terang Nah sehingga sampai pada puncaknya Dia bisa musyahadah kepada Allah Pada tiap-tiap sesuatu Nah itu pengertian ma'ripat tadi Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa